Saat ini iring-iringan Honda Freed meninggalkan res area KM726 untuk menuju Tawang Mangu Karanganyar, Jawa Tengah. Moga diawali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Amin, amin, amin. Res area ini termasuk tipe B, di mana syarat untuk menjadi res area tipe B, antara lain. Memiliki luas setidaknya 3 hektare, libar depan sejajar dengan tol, minimal 100 meter. Fasilitas yang tersedia di dalam res area adalah minimarket, kios, ATM, ruang terbuka hijau, musola, tempat parkir, bahkan harus ada toilet. Di sini untuk kios dan restoran ada Rawon Kuling, Bak Mijowo, Kak Soda Nindra, Seko Sambel Yujum, Pecel Metiun, Pecel Yu Gembrot, Bakso Kota Caman, Pecel Mbok Sani, Soto Kudus, juga SPBU, Self Service. Sebenarnya secara formal, di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal res area. Namun menggunakan istilah tip DIP atau kepanjangannya adalah tempat istirahat dan pelayanan. Misalkan di dalam peraturan Menteri Bekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2021 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol Disebutkan dalam peraturan tersebut Tempat Istirahat dan Pelayanan Yang selanjutnya disebut tip adalah suatu tempat istirahat Yang dilekapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna jalan tol Sehingga baik penghubi, penumpang maupun kendaraannya dapat beristirahat sementara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.